Saat ini saya berada di Taman Numbini, tempat bodhisatta Siddhartha Kutama dilahirkan, di mana tempat ini dulunya dikenal sangat asri, sangat indah, karena sebuah taman yang indah. Nah, pada saat Ratu Mahamaya dalam perjalanannya dari Kapila Wastu menuju Dewa Daha, bahkan di tempat inilah Ratu Mahamaya merasa perutnya kurang nyaman, kemudian menuju satu tempat di mana ada pohon, ada kolam yang indah, maka saat itu pohon yang di sana, cabangnya dengan sendirinya menuju Ratu Mahamaya, lalu pada saat itu digunakan sebagai berpegangan, dan saat itulah Ratu Mahamaya melahirkan seorang putra pada saat berdiri, berpegangan dengan sebatang pohon, lalu bodhisatta Siddhartha lahir dari sisi sebelah kiri, dan berjalan selama tujuh langkah dengan menginjak tanah, muncullah bunga trate sampai tujuh langkah. Nah, peristiwa itu tepat pada bulan Purna Masidi di bulan Baisak. Siddhartha dilahirkan dan ini yang menjadi catatan sebagai kelahiran bodhisatta Siddhartha Gautama yang telah kemudian akan menjadi seorang sama-sama buddha guru para dewa dan manusia, sata dewa manusia nang. Hidup beliau sampai pada usia 80 tahun, 35 usia beliau menjahai berangkat sempurna, menjadi buddha, 45 tahun mengabdi kepada dunia.